33 gulungan kabel listrik yang berada di lokasi proyek Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda, Tangerang Selatan, raib di bawah pencuri. Diduga pencurian ini terjadi pada dini hari di saat lokasi proyek sepi. Gulungan kabel yang masing-masing memiliki panjang 100 meter seharga Rp1,6 juta itu dicuri dari dalam gudang penyimpanan. Berdasarkan rekaman kamera tersembunyi yang ada di sekitar lokasi, pelaku diketahui berjumlah 7 orang dan beraksi saat hujan ras dengan menggunakan kendaraan berwarna hitam. Bahkan satu orang petugas keamanan proyek yang tengah berjaga dan memergoki pelaku langsung dikeroyok dan dianiaya dengan menggunakan balok dan besi hingga mengalami luka. Diperkirakan total kabel yang dicuri senilai Rp52,8 juta. Dari jam setengah empat dia sudah ada di depan, di depan dekat kali, bahwa mobilnya warna hitam. Terus dia jam pas patuh hujan gede dia datang ke lokasi belakang Labkesda. Nah ada empat orang atau lima orang datang ke bedeng, nah security posisi ada di depan. Nah security langsung datang ke lokasi langsung di Gebugin. Pihak pengelola proyek diketahui belum memberikan laporan kepada pihak kepolisian atas peristiwa hilangnya 33 gulungan kabel listrik yang dibelanjakan menggunakan anggaran milik daerah. Ariel Maranus dan Syahabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!